Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan Edisi Podcast Trotoar Hanya di Youtube Channel Topik Saguanto Live, Share, and Subscribe Benih Jagung Petani Melenial Pandawa 01 Oke, Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan Kali ini saya punya tamu spesial Spesial sekali karena dia masih berseragam Sekolah Halo, halo, abzat Abzan Ridwan gitu ya? Abzan ini masih kelas? Kelas di SMK Kelas di SMK, dari persiapan mau jualan seorang Iya Kelas di SMK di SMK? SMK P.G.R.I.P. SMK P.G.R.I.P. 7 Jadi daerah sekur Oke Kenapa dia sehat spesial? Karena dia ini, abzan ini Ngambil jenisan PKJ Kalau nggak salah ya Nah, ini di komputer jarinya Nah, tapi dia ini punya kegiatan untuk mendukung sekolahnya Ya, untuk mendukung pasal sekolahnya Itu dia berjualan gitu ya? Iya, betul Oh, ini ya udah bibit-bibit entrepreneur ini Iya Mulai umur berapa jualan? Umur Oh nggak salah 19 tahun 19 tahun berarti berapa tahun yang lalu? 19 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu Panjang-anjang Pandemi-pandemi Berarti waktu itu sekolah masih daring? Iya, daring Daring berarti ya? Online 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 Memang Tujuannya memang karena senang jualan Kan ada nih Orang jualan cuma karena sekejualan Atau juga karena nangka kebutuhan? Memang Jual-jualnya Jual-jualnya Senang jualan sama kebutuhan? Untuk sekolah? Untuk hidup panjang Untuk hidup panjang Untuk hidup panjang Berapa bersaudara aja? Dua Adik dua Adik dua Adik tiga Kamu anak pertama dong? Ya, anak pertama Waduh Ini Seorang kakak nih Contoh yang baik nih Gak cuman buat adik-adiknya Tapi juga buat inspirasi Anak muda yang lainnya Yang cuman Biasanya cuman bisa komplain Yang cuman bisa rubah Ya, kan Semori Semori-semori Riding-riding Tapi dia udah jualan Saya mungkin Gak akan mengangkat Ini ya Saya gak banyak mengangkat Modu ayu Sisi sedih Tapi ini inspirasi banget Jadi Saya pun Sebagai seorang ibu Akhirnya Melihat Anak muda Yang masih sekolah Ya kan Pasti bisa Menghidupi sekolahnya sendiri Gitu kan Itu kebun-kebun Kebunan sehariannya juga kan Wah Ini jualan apa sih Jualan Selet pisang Iya Selet pisang Nama Sisi teruk Nama Kebiasaan yang mau Oke Oke Bukan sesuatu hal Barang yang gampang Untuk dijual oleh Anak muda Gitu ya Kalau mungkin jual makanan Salet pisang ini Produksi sini Atau gimana Itu Jualan Oh Oke Reseller aja Ya Reseller aja Langsung Resellernya Pakai sistem Akhari Langsung Ambil Banyak Ambil Cuma 20-30 20-30 Dan itu Selalu mati Tidak 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 Berapa sih Pergungkusnya ini Pergungkusnya harganya Rp15.000 Gagis over Rp. 10.000 Ke Kota Malang Minimal kemudian berapa nih Minimal 2 Minimal 2 Langsung Play on care Tidak Tidak rugi 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 Jantung kecil-kecilnya. Ini Arjang juga kirim? Ya, kirim juga. Dan pulaan di Batu. Wah, luar biasa. Dia bela-belain loh ya. Pulaan ya kan belinya. Di Batu. Di Kota Batu. Di Kota Batunya. Terus baru langsung ke pembeli? Kupuk kandangnya juga? Kupuk kandang. Disini sama Pak Timur Tianto. Oh, iya, iya. Di Kota Batu Tianto yang pernah kita berikan. Ke tempatan ya? Ke tempatan ya. Kupuk kandang sama media tanam? Ya, sama. Ini, apa enggak? Maksudnya gini? Orang itu gimana? Ketika kamu akhirnya? Beritualitanya begini. Ada kekandang yang membutuhkan Kupuk sama media tanam. Saya berisi yakin. Ini karena pandemi itu ya. Di pandemi banyak orang yang dirulakan. Saya berisi yakin untuk Membeli kumpuk kandang dari batu. Kulaan ya. Kulaan itu saya jual lagi. Ketanya dibatu. Bukar Rp5.000-an. Jual lagi Rp10.000-Rp8.000. Itu ya. Pembatu masyarakat ya. Jadi ketika? Ya. Ya, oke. Ketirinya cuma Rp5.000. Ya, aduh. Murah meriah ini. Jadi ukur sekirinya Rp5.000. Oh, iya. Ya, wajar lah ya. Oke. Adnan, berarti jualan pisang sale dulu? Ya, dulu itu belum ke pasang sale. Jualan cukup. Oh, malah cukup dulu? Ya, aku cukup dulu. Cukup dulu, disini. Pisang sale, sama cukup. Oh, mungkin cukup, saya cukup. Oh, gitu? Jualannya? Tidak mati, sudah mati. Oh, betul? Tantang sendiri di rumah atau? Tidak, punya teman. Oh, waduh. Sudah bersindikat dong. Sudah bersindikat? Ini tahu sekali sekali. Iya. Oh, benar sekali. Kok, maksudnya gini. Ketika, biasanya nih ya. Biasanya ketika anak usia sekolah, itu kan jadinya orang tua harapannya kan udah fokus aja sekolah. Iya. Tapi ketika abjah memutuskan untuk jualan, tidak sekolah yang orang tua ini? Ya, contohnya ya. Alhamdulillah kita belajar untuk bekerja. Di support ya? Ya, di support sama saudara. Di support juga ya. Kalau tadi abjah hilang baru satu tahun. Ya, udah dijualan, satu tahun terakhir dijualan. Dan itu mulai di usia 19. Ya, sekarang 20. Ya, sekarang 20. Ya, 20. Sorry. Usia 20 itu kan harusnya juga usia lulus SMK ya. Ya, ya. Agak... Tunggu apa kok? Sampai nolor usia? Dulu pas lalu SD, saya nggak naik lulus 3 kali. Wah, hebat sekali. Ya, saya naik kelas 3 kali. Wah, ibu. Kok bisa? Kok bisa? Aduh. Perang belajar. Oh, teman. Perang belajar kan? Terima kasih sayang sama Rasulullah. Oh, gitu. Iya. Pas 3-nya nggak naik kelas 3 kali. Iya. Jadi pas kelas SD, orang kelas SD bisa. Oh. Ya. Efeknya seperti itu ya. Ya. Tapi akhirnya bisa mengejar itu selalu apa? Selalu mengejar. Mengejar kan? Nggak naik 3 kali itu dari pas lalu ke pas berapa? Selalu 1 atau 2. Oh. 5. Oh, gitu. Begitu dari kelas 6 aman ya? Ya, aman. Dulu. Aman dulu terus ya? Sampai sekarang? Oke. Ngambil jurusan teknik komputus jaringan. Iya. Kenapa kok ngambil jurusannya? Dulu kan kan sering pakai HP ya? Kan HP kan masuk jaringan itu nggak ngambil jurusan. Oke. Apa yang bikin kamu penasaran apa sih? Ya, cuma pengisi. Oh. Atau bukan karena nggak tahu mau ngambil jurusan apa-apa? Iya, nggak tahu. Ya, nggak tahu. Ya, nggak tahu. Ya, udah. Nggak apa-apa. Tapi akhirnya sekarang kita menjadi tahu apalagi saya tak tahu bisa tergagang dan benar-benar mengajikan. Kira-kira ada apa? Nah, ada ide apa nih? Yang ada untuk menomu sama bebasis sekolah kamu, sama dagangan kamu? Iya. Kalau sekolah sih untuk mencari, sampai, ngawasan, atau dagangan. Ini kan cuma kejualan, tapi dari uang. Iya. Untuk gaya sekolah. Iya. Tidak terlalu lulus mau lagi kuliah atau gimana? Insya Allah berjaga. Berjaga? Iya. Kalau misalnya ada kesempatan kuliah mau? Yang tahu. Oke. Bisa mungkin para teman-teman yang jauh lebih beruntung, ada anak muda yang punya potensi, menjadi entrepreneur, jadi memberi, atau melakukan sebuah robosan, dagangan, apa nanti, bibir tanaman, dagangan jeruk. Untuk anak keumuran kita itu sesuatu hal yang jarak. Iya kan? Iya. Mungkin buat teman-teman, topnya Kalisapa Jalan-Jalan, kalau misalnya ada yang mau support abjan untuk kuliah, nanti di dalam ini, oke dong. Iya. Insya Allah. Semoga, semoga, ada yang support kamu untuk biaya kuliah, gitu ya. Karena biasanya kalau mood gini, jualannya CIC ya? Iya. Sampai itu. Info CIC. Oh, juga jualan CIC juga? Apa itu CIC? CIC yang di game online itu? Iya, online. Apa itu? Jualan CIC? Iya. Tidak apa-apa di CIC. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi gini abjan, selain kegiatan kamu nih, bagai pelajar itu juga berdagang, itu kebutuhan sehari-hari. Saya dengar kamu juga seorang yang aktif di dunia sosial. Iya. Di reloan ya? Iya. Datformat, apa yang aktifkan di datformat? Datformat, melakukan biaya upang. Upang? Untuk penerjaan, untuk biaya sosial, dan untuk mengganggu, teman-teman, teman-teman. Oh. Sudah berapa lama di reloan? Setahunan. Setahunan juga? Tidak bisa ke teman-teman. Oh. Tidak bisa lep motor, berani kemana-mana? Karena itu dulu, aku esentif, lastika itu, yang namanya, Forum Warga Malang, yang oleh, yang disebutkan oleh Mas Dario, pemerintah. Oh, tidak dari asa itu tidak terkejut kejadian sosial? Iya. Tidak. yang berjalan, kan berjalan serupa gitu. Oh. Tidak, kamu berjalan? Apa pengalaman yang berkesan? Ya, pengalaman saya, ya, yang bisa, ya, bisa merupakan wasta, bisa mengisi waktu, ya. Jadi, kita akan tulis, kayak, yang lebih ada manfaat. Ya, tidak ada manfaatnya. Ya, oke. Ketika baru berdagang, bahwa, tadi kan pengalaman, waktu yang kita lalang. Iya. Kalau berdagang, apa? Yang paling, waaay. Yang paling, hari, waktu berdagang, saya, sempat mengawarkan, dalam cadangan saya, kepada, Pak Dilan. Pasti aja, kalau di wata? Iya. Itu waktu dimana? Itu, waktu online. Oh ya? Iya. Langsung WhatsApp dulu ya? Iya. Oh ya? Oh ya? Iya. Oke. Jadi, 10.00, 20.00, 15.00. Oh, keren. Iya, terima kasih, Pak. Lalu, saya malam. Iya, 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 iya. Tapi, setelah itu, pasti ada komunitas selanjutnya? Lalu, Pak Ayi? Ya, sering, anu, masalah, pajak di barang. Oh, sudah langsung kamu sampaikan di tempat tinggal kamu? Langsung, ya. apa, saya PC dulu. Oh? Pajak padang, yang apa, ya. January tahun lalu? Iya, tahun 2020. Oh, ya, ya. Langsung, Lalu, langsung sudah. langsung sudah. Langsung sudah. Langsung sudah. Langsung sudah. Oke. Jadi, termasuk anak muda yang agak nekat, ya. Maksudnya punya keberanian untuk berkomunikasi dengan pejabat publik mengumpulkan daerah. Langsung matur. Langsung ngomong, Pak, ini daerah apa saya? Benjir, Se, apa ya? Se, enggak ada? Enggak cukup tinggi ya. sebarangnya. Kalau sekarang masih banjir? Nasi banjir, enggak ada solusi. Belum. Bukan enggak ada? Belum. Belum ada. Mungkin bisa disampaikan lagi nanti ke Pak Wali Kota. Pak, barang-barangnya gini, Pak? Begitu. Ya. Jadi kan langsung nih, apa maksudnya, dari warga gitu kan, dari masyarakat yang langsung atur ke Pak Wali Kota, dan pada waktu itu tidak-tidak tidak ada solusinya sampai sekarang. ini anak muda, ini nih yang dibutuhkan di Indonesia. Enggak cuma pertama lagi. Yang dibutuhkan di Indonesia. Jadi, kalau seandainya, ada sepuluh lagi anak muda yang kayak gini, itu tidak sekolahnya jauh, ya kan. Bisa datang, ada juga enterpreneur. Peduli, sama jangan, mau menjadi relawan, aktif dalam kegiatan sosial, dan berani, matur, sama penggunaan daerah, itu keren banget. Itu keren banget. Itu keren banget. Tapi, aktif, aktif kamu. Jadi, baru kali ini loh, menemukan sosial, dia masih pakai seragam, hampir ngobrol sama kita. Dan dia masih keren banget. Tidak dibuat-kuat, aku larut sekali ini keren. Iya, ngolot ya. Jangan bikin motif semacam-macam dulu ya. Dan ini memang, secara Sabtu, yang kini sore-sore, hujannya gemerisik, makanya suaranya agak noise ya. Mohon dimaksumin. Karena memang, memang lagi hujannya lumayan, lumayan beras, ya Kak Tur. Bisa dilihat, ya Kak. Biasanya kalau Sabtu, ada agenda apa ya? Kalau weekend, abdan kejadiannya apa ya? Ah, untuk tiap aja tuh? Belum. Oh, belum. Masih jomblo ya? Masih jomblo. Tak. Tak. Karena ini anak muda yang high quality, ya kan? Jadi, para pencah jangan takut, ini ya? Jangan takut untuk mengenal abdan, gitu. Oh, habis ini langsung gelu-gelu. Langsung rapi, dia. Biasanya kalau Sabtu ngapain pikirannya? Ya, kalau muda gini, bahkan ada banjut, bukan pun. Oh, bahkan banjut-banjut? Iya. Ya, kuatirnya, buku. Dulu saya pernah, buku. Eh, maka kamu sampai kecil apa, banjut? Kecil ke, teman-teman ya, teman-teman ya, teman-teman ya. Sampai, ya. Kajian panjang, tarang, di dalam tuh, buang-teman. Buang-buang, ada lagi kuatir, kalau muda ini kuatir, ya. Tapi teman, rumah kamu tetap sama ini? Sungai. Iya, Pak. Sungai. Oh, oke. Iya, oke. udah matur lagi, Pak. Ya, biar. Karena itu banjut udah bertahun-tahun. Iya, bertahun-tahun, Pak. Sampai, sekarang ini seperti itu ya, masih tetap aja. Iya. Oke. Adjad, jalan-jalan kamu ini, kalau misalnya teman-teman podcast halus apa, jalan-jalan yang nonton dulu. Misalnya mau order. Iya. Itu bisa order ke kamu lewat apa? Apa ada marketplace-nya? Lewat. Marketplace bisa, Facebook, nomor WA, Facebook. Oh, boleh ya. Boleh, Pak Prod, ya. Gantumkan ya. Oke. Marketplace-nya apa? Emang yang di-shop bukan? Di... Oh, di Facebook. Oh, Facebook. Marketplace. Oh, karena DBA. DBA. Oke. Selanjutnya apa namanya? Muhammad Abzan Ritwan. Muhammad Abzan Ritwan. Nah. Nanti kita, ini ya. FFN ya? Iya, iya, iya. Oke. Terima kasih di Instagram. Instagram-an ya? Instagram-an ya? Instagram-nya apa? Mabzan Ritwan. Sembilan Ritwan. Mabzan Ritwan. Mabzan Ritwan. Mabzan Ritwan. Oke. Keren sekali. Keren sekali. Keren sekali. Keren sekali. Apa? Oke. Oke. Abzan, ada dua kerepik salit pisang. Boleh? Saya cobain. Ini saya mau review nih. Boleh. Boleh. Oke. Masanya gimana? Iya. Ini beratnya berapa lagi? 250. 250. Oke. 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 裡面, keren, pisang rasa-rasa maju segit? Saya pegang rasa maju. wants градb conservative. change sama mur 않 moyensilla. Iya. Jadi. Laura. 这也有響剁 C FNNNGLBIK Rasa- Lionschae? GOSEP опис Baika un萲 CINP Cino padah kok? Cina basa c植 teman-teman koknya sama jalan-jalan tertarik kalian bisa langsung konteks abdan di siap di Facebook atau di Instagram ini alamat meskipunnya Abyan ya minimal dua di Omgir malangkota dan setidaknya nanti boleh saya mau bayar Oh ya terima kasih transaksi nyata in your enggak bisa tapi kalau berkabelan saya rela enak banget loh ya gitu-gitu-gitu mimpi dan kita-kita kamu yang terdekat apa yang bisa saja apa yang bisa disimpul itu ya sama ya bisa terkecilan itu kan untuk usaha kamu yang paling deket kamu pengen bisa apa lagi mau jadi posisi host kayak saya mau banget beneran beneran kalau misalnya jadi posisi host kayak saya kamu pengen mengundangkan sumber siapa Pak Wali Kota ya ayo ditantang 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 kita tantang abzan kita undang Pak Wali kapan ada waktu bisa podcast-an bisa dicapan jalan-jalan bales sama abzan pak wali kota ya kalau itu kan sudah diangkot Kalo ini sama? Sama Abzan. Anak muda yang paling oke. Mau ngobrolin apa sama Pak Wali? Bisa di alun-alun. Oh, ngobrolin di alun-alun? Backgroundnya masih yang kita wujudkan, Abzan. Gak ada yang gak mungkin, oke? Oke, mau ngomongin apa sama Pak Wali? Masalah banjir sama banjir. Terus, apa lagi? Kerekonomi-an. Kerekonomi-an? Kerekonomi-an. Oke, betul. UMKM ya? Seperti yang kamu lakukan sekarang ini? Ya. Reseller, tapi saat-saat pasti akan punya produk sendiri. Saya yakin, seorang Abzan pasti bisa muncul juga untuk bikin produk sendiri. Gitu ya. Si, semuanya terus. Oke. Ini sesuatu akhir nih, Abzan. Ada final statement untuk teman-teman untuk yang saling kata jalan-jalan. Ya, saya harap namun juga kita, ya, sejanya membantu bersama rakyat, 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 rakyat. Ini artik-artik. Ini artik-artik. Ya, artik-artik. Ini adalah suara anak muda. Ini yang ditentukan di Indonesia. Tidak hanya kota Malang. Oke. Thank you banget, Abzan. Abzan, abis ini setelah kami, kita masih goblok-gobrol lagi. Iya. Dijian kata untuk main-main. Oh, iya. Semoga kita bisa mewujudkan ini, Abzan, untuk podcast. Podcast di background Masjid Jame. Hostnya Abzan, narasumbernya Pak Wali. Ya, omongin ke Pak Wali. Oke. Ya, kita omongin. Sam Sutiyaji siap-siap. Di langsung kan diri masyarakat sekitar. Asik. Asik. Umong juga. Yoi. Di langsung kan di belakang kamera. Bilang dong sama Pak Wali. Pak Wali. Saya boleh dong. Ganti. Hostnya jenengan. Oh, iya. Hostnya jenengan. Lagi jadwalnya kita jenengan lagi. Oh, oke. Maaf. Siap, Abzan. Thank you banget. Kamu keren sekali. Terus jangan pasang semangat. Sekolahnya juga tetap hotel ya. Iya. Oh, iya. Oke, iya. Thank you. Terimakasih Pak Wali. Sampai jalan-jalan. Tetap jalan-jalan. Dan kita bisa tetap. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.